Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya akan memberikan tips cara mengatasi baterai Oppo maupun Realme. Oke, jadi ini untuk pemilik Oppo dan Realme. Cara mengatasi baterai cepat habis tanpa aplikasi untuk HP Oppo dan Realme. Dan saya jamin ini akan bisa menghemat teman-teman punya HP Oppo dan HP Realme. Without further ado, let's get started. Oke, buat teman-teman yang baru mendapatkan video saya, jangan lupa untuk subscribe. Oke, jangan lupa juga untuk like kalau teman-teman like, dislike saja kalau tidak suka. Dan jangan lupa juga bagikan komen. Nyalakan icon bell-nya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, mari kita mulai dengan tips yang pertama. Yang pertama adalah turunkan kecerahannya. Jadi teman-teman harus menurunkan kecerahan. Oke, supaya teman-teman bisa menghemat baterai ini ya. Jadi teman-teman lihat ini. Jadi teman-teman turunkan saya kecerahannya. Itu jangan lupa ya. Itu yang pertama. Untuk total ini akan saya naikkan sedikit ya. Supaya teman-teman bisa melihat dengan baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pakai kecerahan otomatis. Yang mana itu? Yang ini dia. Oke, saya naikkan dulu ini. Ini ya. Ketika kita menggunakan kecerahan otomatis ini akan nyalakan begini. Oke, jadi dia akan menurun sendiri ketika kita keluar rumah atau ke tempat yang terik matahari. Dia akan naik. Sebetulnya bagus, tetapi konsekuensinya baterai akan cepat habis. Akan terkuras. Jadi itu yang kedua ya. Saya matikan dulu otomatisnya. Kecerahan otomatisnya. Tips yang ketiga adalah matikan aplikasi yang tidak dipakai lagi. Jadi misalnya kita lihat sini. Nah, kebetulan ini ada aplikasi. Ini misalnya pengaturan ini ya. Jadi matikan saja. Caranya gimana? Kalian bisa langsung begini. Ini sementara ekordernya saya pakai. Jadi saya tidak akan matikan. Tips yang keempat adalah matikan suara dan getaran. Jadi suara dan getaran ini adalah hal yang sangat menguras baterai kita. Jadi setiap kali ada notifikasi dia bersuara. Apalagi sudah suara lalu ditambah lagi dengan getar. Ini pasti baterai kita akan cepat habis. Jadi gimana caranya mematikan suara dan getaran. Untuk semua HP memiliki shortcut jalan pintas. Punya saya ini. Yang ini nih. Ini dia ya. Jadi ini kalau saya gini kan. Kalau ini berarti dia menyala. Setiap kali ada notifikasi dia akan berbunyi dan menggetar. Makanya saya langsung matikan saja. Samping itu juga berguna ketika teman-teman melakukan meeting dan sebagainya. Itu yang keempat. Yang kelima. Ini yang paling penting sekali juga. Dan ini yang sangat menguras baterai teman-teman. Ini lokasi atau layanan lokasi ya. Jadi gimana caranya untuk mengetahui layanan lokasi itu. Oke. Ini selalu dia. Ketika kita menghidupkan layanan lokasi. Dia akan selalu menguras baterai ya. Kenapa? Karena dia akan mencari terus lokasi-lokasi. Oke. Caranya gimana? Teman-teman masuk ke setting. Oke. Ini ke pengaturan atau setting. Kemudian teman-teman. Oke. Tuliskan di sini. Tulis aja langsung lokasi ya. Tulis aja langsung. Supaya teman-teman tidak lama-lama. Lokasi. Ini sudah ada ya. Sorry. Ini di lokasi ya. Teman-teman cari yang ini. Buka yang ini. Oke. Nah di sini ada tiga pengaturan. Pertama ya. Akurasi tinggi. Yang kedua penggunaan baterai rendah. Yang ketiga perangkat saja. Oke. Sorry. Saya agak terangkan lagi dikit. Oke. Nah ini. Oke. Jadi. Saya sarankan untuk menggunakan penggunaan baterai rendah. Kalau yang di atas yang akurasi tinggi semakin tinggi. Tentunya semakin juga banyak menguras baterai. Itu yang kelima. Sekarang kita menuju ke tips yang keenam. Yang keenam itu adalah. Matikan bluetooth. Oke. Jika sudah tidak digunakan. Yang mana itu bluetoothnya. Kalau punya saya dari bawah ya. Dari bawah ini. Oke. Ini dia bluetoothnya. Bluetooth ini nyala karena saya lagi memakainya untuk. Oke. Menghubungkan HP dengan saya punya mouse. Ini kalau sudah tidak perlu matikan saja. Ini ya. Karena saya masih butuh. Makanya saya tidak matikan. Dan yang terakhir adalah. Oke. Gunakan power saving. Untuk power saving ini. Oke. Saya akan beritahu. Saya akan. Caranya gimana. Kita ke pengaturan kembali. Kemudian teman-teman klik-klik di sini. Oke. Itu hemat. Ya. Jangan. Jangan. Klik power saving. Kecuali kalau. Apa. Bahasa. Yang HP. Di teman-teman. Itu bahasa-bahasa Inggris. Maka. Gunakan power. Oke. Hemat ini ya. Hemat. Hemat daya. Saya tidak akan matikan ini. Karena tadi saya matikan. Ini. Yang kedua kali ya. Saya melakukan recording. Jadi waktu saya matikan ini. Semuanya juga berubah. Jadi ini saja. Teman-teman. Oke. Hemat daya. Nyalakan. Cara yang terakhir. Untuk menghemat. Untuk HP Oppo dan Realme adalah. Dengan mematikan notifikasi. Teman-teman. Oke. Yang memiliki HP Oppo dan Realme. Kalau teman-teman. Mau memiliki. Hemat baterai. Oke. Yang bisa teman-teman gunakan. Dari pagi sampai malam itu. Matikan notifikasinya. Terutama yang tidak perlu. Gimana cara mematikan notifikasi yang tidak perlu. Teman-teman masuk ke pengaturan. Oke. Ini pengaturan yang ini. Kemudian. Teman-teman tuliskan saja di sini. Oke. Notifikasi. Notifikasi. Nah. Ini sudah ada ya. Denyut. Lampu notifikasi. Teman-teman klik aja atau. Oke. Touch aja. Sentuh. Nah. Di sini. Keluar pemberitaan. Teman-teman bisa lihat di sini. Keluar pemberitaan. Jadi pilih yang ini ya. Kalau yang ini tidak ada hubungannya. Kalian pilih yang pertama sekali. Nah ini. Ya. Seperti kita lihat saja. Misalnya. AirDroid. Kita klik ini. Oke. Kalau teman-teman tidak ingin. AirDroid ini melakukan notifikasi. Oke. Ketika kita gunakan. Atau ketika kita tidak gunakan. Baik kita gunakan maupun tidak. Teman-teman matikan aja semuanya ini. Oke. Dia akan begini. Jadi dia tidak akan memberikan notifikasi kepada kita. Dia akan memberikan notifikasi kepada kita ketika kita gunakan. Lalu lanjut lagi. Misalnya. Teman-teman tidak mau mendapatkan notifikasi dari yang ini ya. Dari ini misalnya. Cukup aja izin pemberitaannya dimatikan. Oke. Teman-teman ya. Oke. Ini nyala dimastikan ya. Ini dinyalakan. Tunggu sebentar. Nah ini nyala. Kalau teman-teman mau matikan. Matikan saja nih. Oke. Saya kira itu saja. Delapan cara. Ya ini adalah delapan cara. Jadi delapan cara. Cara mengatasi baterai cepat boros. Oke. Tanpa aplikasi untuk HP Oppo dan Realme. Jadi ini delapan caranya. Silahkan teman-teman. Oke. Ikuti dengan baik-baik. Semoga tutorial ini berguna. Bagi teman-teman yang ingin komen silahkan komen. Oke. Finally. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.